Yo, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, Jimmy, dari Musafi Rock and Roll. Jalan-jalan mantap, siang. Namaste, welcome to India. Sebelah saya ini ada abang-abangan saya ini. Bang siapa nih, bang? Namanya bang? Bang. Bang Ben, dari Sumatera nih. Ini kita mau ngomong, ngebahas tentang visa ya, bang ya. Jadi, bang Ben ini punya pengalaman ngeplay visa lumayan banyak. Berapa kali bang? Tepatnya di truk? Empat kali. Empat kali itu. Four times. Jadi harus gigih ya, bang ya. Harus gigih. Pertama kali, gimana bang? Yang ceritanya bang, kenapa kok ngotot sampai empat kali, gimana ceritanya? Sampai mau ke Amerika, apa alasannya pertama kali ngeplay tahun berapa, bang? Yang pertama itu, saya lupa ya. Yang kedua itu, mungkin lebih kurang di 2013. 2014, eh, 2013. 2013, bang. Itu waktu di Jakarta atau di mana, bang? Ya, masih di Embassy Jakarta. Jadi, 2013 itu ditolak. Kira-kira waktu itu ditanya apa, bang? Ditolak kemungkinan. Kami waktu itu apply satu keluarga. Oke. Jadi, berempat, dua anak kecil. Bahkan sama keluarga nih ya? Jadi, mereka mungkin melihat finansial. Oke. Kondisi finansial pada waktu itu. Dipikirakan menurut konsulernya itu kurang menurut mereka. Kurang meyakinkan? Ya, tiket pesawat sekian hari, belum hotel, bla bla bla. Dan mereka anggap ini kayaknya kurang gitu. Jadi, pelornya kurang, bang. Nah, itu akhirnya ya berbuntut, ya. Dapat kertas pink. Berarti sama keluarga pun tidak berpengaruh besar, bang, ya. Karena masih ditolak. Itu 2013 di Jakarta. Terus, yang kedua, bang, ya. Yang ketiga, bang? Itu di 2018. Oh, selang 4 tahun kemudian, ya. Oke, di Jakarta lagi? Di Jakarta lagi. Tapi paspor, finansial sudah saya perbaiki. Oke. Paspor sudah ada cap. Bahkan saya pernah ke Eropa, gitu. Oke. Berarti sudah punya visa saingan, bang, ya? Sudah, sudah dapat saingan. Waktu itu apply sama istri juga, kan? Sama istri. Dan di Jakarta lagi? Di Jakarta lagi. Oke, oke. Dan dapat kertas pink lagi. Oh, itu cuma istri doang, anak-anak nggak ya? Anak-anak nggak ikut. Oke, oke, oke. Jadi, bang, itu ditanya apa, bang, yang kira-kira yang bikin Yungsof, lah istri? Nah, ini. Pertanyaan terakhir dari konsuler muda itu. 2018, di bulan Mei, bapak pernah pergi ke Eropa. Oke. Saya jawab, iya. Oke. Mereka aja, mereka menjelaskan, kenapa nggak sama istri ke Eropanya? Oh, oke. Saya mencari excuse, kan, disitu alasan. Oke, alasan. Ibu ini kerja. Oke. Terus surat izin nggak keluar dalam waktu itu. Oke, alasannya seperti itu, ya? Kemudian, ibu, istri lebih tertarik, tidak tertarik, lihat Menara Apple. Dia lebih suka lihat Miss Liberty. Oke, oke. Alasan padahal udah kuat, ya? Hmm, jadi itu alasan mereka mau, saya mau nge-apply bisa Amerika. Oke, oke. Oke, oke. Dan... Tapi mereka setelah lama konsultasi ke belakang, melihat layar komputer, segala macam itu, segala macam itu, selama yang terdiri. Ada saya di kartu kertas pink. Itu berapa lama itu, Bang, diinterview-nya, kurang lebih? Kalau itu sekitar 20 menitan, Cuman. 20 menitan, cukup lama, ya? Saya soalnya waktu itu cuma kurang lebih satu setengah menit. Bang, waktu itu selain Sengen, kemana lagi yang udah pernah cap pasport, ya? Biar teman-teman ini... Nah, negara ASEAN, lah. Negara ASEAN. Nampur, Malaysia, kemudian sempat umroh, Saudi. Cuman itu. Sama Sengen, berarti udah banyak juga, Bang, ya? Masih nggak lolos, ya? Belum rejeki, ya? Jadi, waktu itu, setelah 20 menit kemudian, ditolak, Bang, ya? Ditolak, nampak kertas pink. 2018? 2018. Setelah itu, maju lagi di 2000? 2023. 2023 yang keempat, ya? Ini yang keempat, ya? Nah, sebelum saya nanya kok bisa maju empat kali, apa alasan, Bang, pengen ke Amerika, Bang? Mungkin senang musik, atau apa, di Amerika? Nggak, cuman pengen jalan-jalan, ya? Pengen jalan-jalan. Nah, yang pati, mungkin pengen lihat New York dan sekitarnya. Belum sah, ya, istilahnya kalau jalan-jalan belum ke Amerika, ya? Nah, itu, teman-teman bilang, kalau ke Amerika tapi nggak lihat Nona Liberty, dianggap bohong ke Amerika. Oh, ya, sayur kurang garam, ya? Nah, itu. Jadi, lanjut lagi di 2023. Di 9 Oktober. Di Jakarta lagi, Bang, ya? Di Jakarta lagi. Waktu itu, gimana, Bang, ceritanya? Pas ke Jakarta, kenapa milihnya Jakarta, gitu? Ya, karena kan regional Sumatera Selatan itu kan lebih ke Jakarta, kan? Oke, lebih dekat ke Jakarta. Dan waktu itu, persiapannya apa aja, Bang? Sampai, oh, bisa diterima, gitu? Nah, persiapan, ya, finansial, ya, stabil, ya, stabil. Terus, data-data pekerjaan, konsisten dengan data-data yang detailer sebelumnya. Perlu dicatat, harus konsisten. Nah, kemudian, untuk seorang manajer, itu biasanya bergaji di atas lebih kurang 25 jutaan. Oke, oke. Jadi, setelah apply, mereka sempat bertanya, pernah gagal 2018? Betul saya akui. Nah, itu kan? Berarti jujur harusnya. Jadi, itu betul kita akui. Nah, tapi, nge-play sekali ini, istri udah nggak ikut, karena istri udah meninggal. Oh, ibrati yang keempat, abang sendiri, ya? Istri gak ikut, ya? Oh, enggak, 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 enggak. Jadi, setelah interview, begitu, mungkin ini hape 25 menit. Lama juga, lumayan lama, lumayan lama. Oh, gitu ingin pakai bahasa apa, bang? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Mix. Jadi, si konfuler nanya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Saya bilang, boleh, iya, campur boleh. Jadi, dia campur-campur. Terus, setelah interview, bertanya-tanya banyak. Apa, bang? Yang ini diingat? Apa aja, bang? Pertanyaan-pertanyaan yang diingat, bang? Pertanyaan-teman bisa dapat ilmu dari sini? Pertanyaan, ya, seputar mau kemana di Amerika. Mau kemana, ya, kan, Amerika. Sudah pernah kemana saja, kali ya? Berapa lama? Oke. Ya, terus, dia bertanya terakhir yang agak mengagetkan, tahun 2018, pernah ini, ya? Saya jawab, gitu. Berarti kerekam, bang, ya? Kerekam. Inter-record kita selama interview, itu merekam. Tak bisa borong, teman-teman. Melihat layar komputer, sambil ngetik. Kayaknya, dikasih kertas putih. Selamat datang di United States. Jadi, teman-teman, kalau kertas putih itu, kita di-approve. Kertas kuning itu, data kita harus diulang, ya, diperbaikin, ya? Dan kertas pink itu ditolak, teman-teman. Oh, ya. Waktu yang ketiga gagal itu, sempat si bule ini, si konsuler ini, sudah pegang kertas kuning. Sudah diperbaikin, ya? Berarti kertas kuning ini ada dokumen tambahan yang perlu. Ah, diperbaikin, ya? Di tambah, lah. Setelah interview lebih panjang, akhirnya saya dikasih kertas pink. Itu yang ketiga itu. Itu yang ketiga. Kalau yang keempat tadi, berhasil, ya. Langsung dapat kertas putih, ya? Langsung kertas putih. Welcome to Amerika, kan, ya? Dan bilang, Welcome to United States. Oke, sir, you have a nice day. You too, man. Oh, oke, oke. Senang, sudah. Jadi, teman-teman, yang perlu dipelajarin dari video ini, pertama, track record traveling itu penting, bang, ya? Penting. Penting. Ketua lagi, Eropa, sangat diperhatikan. Karena, bisa dibilang, punya nilai jual lebih, ya, bang, ya? Betul, betul. Jadi, teman-teman, nih, kalau misalnya mau cari cap Amerika, kalau kosong sih, kalau bisa, jangan. Jangan, jangan, deh. Kalau kosong. Kalau yang kosong, memang ada yang tembus, cuman, kasus 1.1001. Kalau harga bisa itu cuman 50 ribu, gak masalah. Ini kan bisa sekarang hampir 3 juta, bang, ya? 2,8. 2,8. Jadi, kalau ketolak, sayang banget. Jadi, ya, kalau bisa, track record travelingnya diperbaikin, data kerja kita harus bagus. Misalnya, kemudian yang terpenting, kalau kita pernah gagal sebelumnya, datang harus sinkron. Nah, jangan gagal pertama kerja di PTA, kemudian berubah lagi ke PTA B. Jangan. Kalau bisa sinkronisasi terus. Bahwa kita itu continue kerja di situ. Memang, istilahnya data itu benar, gitu, bang. Betul, betul. Oke, 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 teman-teman, ya. Mudah-mudahan informasi ini berguna. Kalau ada yang mau tanya, komen, segala macam, komen aja di bawah, insya Allah saya bantu jawab. Mudah-mudahan teman-teman yang mau ngajuin visa, visanya bisa di-approve, bisa berhasil sampai lewatin imigrasi Amerika. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Salam dari saya, Jimmy, dan Gangben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. United States, oke? Oke. Bye now. Saya lagi dulu, man, guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.